Kenaikan nilai tukar dolar pada kamis siang hampir mencapai 15.000 rupiah per dolar sangat berpengaruh terhadap sejumlah para pengusaha tahu di Sumedang. Hal tersebut karena mayoritas pengusaha tahu Sumedang menggunakan kacang kedelai impor sebagai bahan baku. Para pedagang tahu di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, ikut merasakan imbas naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut seorang pengusaha tahu Sumedang, Dede, naiknya nilai tukar dolar yang hampir menyentuh angka 15.000 rupiah membuat penjualan tahu Sumedang merugi. Bahan baku utama pembuatan tahu yaitu kedelai yang sebelumnya dijual 7.500 rupiah kini menembus hingga 8.900 rupiah per kilogram. Hal tersebut berpengaruh pada penjualan tahu yang sebelumnya 600 rupiah menjadi 700 rupiah per buah. Hal ini sudah terjadi seminggu terakhir. Pengaruhnya pasti ada ya, karena kita pakai kedelainya juga dari impor dari Amerika. Jadi untuk penarikan kedelai pada saat ini lumayan berpengaruh, karena intinya kenaikannya juga cukup lumayan besar buat kita ya, kalau ada kisaran seribuan mungkin kenaikannya. Tapi untuk harga jual kita masih tetap di harga seperti biasa, karena kita juga masih menyesuaikan dengan penjualan yang sudah-sudah. Tapi mungkin ke depannya kalau masih tetap ada kenaikan harga, kita akan pertimbangkan lagi. Dirinya berharap pemerintah secepatnya mengatasi kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah karena menyebabkan penjualan menurun. Diki Guntara, Bandung TV